Ribuan warga ini rela antre sejak Rabu pagi Untuk menunggu pembagian durian gratis di lapangan Balai Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kelaten Setiap pemegang kupon berhak mendapat satu pak mika buah durian yang berisi tiga biji buah durian Panitia menyiapkan total 1.700 buah durian yang dibagi menjadi 5.302 pak Durian dibeli langsung dari para petani di Desa Randulanang dengan dana APPD Semakin siang warga yang tadinya disiplin mengantre, mulai berebutan dan merangsak masuk untuk berebut durian gratis Makan durian gratis ini sudah digelar kelima kalinya oleh pemerintah Kabupaten Kelaten, Kecamatan Jatinom Buah durian sengaja dikupas terlebih dahulu agar tidak menimbulkan luka saat pengunjung berebut durian Kediatan ini diharapkan membuat perekonomian warga Desa Randulanang semakin berkelihat Tujuan kami selain wisata itu bisa agar bisa menyerap buah-buah yang ada di wilayah kami Sehingga pada waktu musim durian yang melimpah luas seperti ini itu tidak terjual secara murah Jadi terjual dengan harga yang normal Setiap tahunnya petani di Desa Randulanang Jatinom bisa panen dua kali Yakni pada bulan Januari-Februari serta bulan Oktober-November Dari 17 desa di Jatinom, 11 diantaranya mayoritas memiliki pohon durian di pekarangannya Prasetyawati melaporkan untuk NET